Bapak Ganjar Pranowo, salah satu capres Indonesia 2024 berkunjung ke Bali Dalam kunjungannya kali ini, saya dan juga teman-teman anak-anak muda Bali berkesempatan untuk berbincang bersama Pak Ganjar dan menyalurkan aspirasi kami Tapi karena saya Yudis Ardana, saya tidak hanya akan ikut berbincang bersama Pak Ganjar Saya akan mengikuti kegiatan Pak Ganjar selama 24 jam non-stop Begitu mendarat di Bali, Pak Ganjar langsung menuju ke salah satu hotel yang ada di daerah Sanur untuk menghadiri sebuah acara Di sana, beliau mendapat kalung bunga dan juga disambut secara meriah oleh ratusan penari cilik wanita yang melakukan tarian penyambutan tradisional Bali Begitu selesai melakukan tarian-tarian, semua para penari cilik ini terlihat sangat antusias sekali dan meminta foto bersama Pak Ganjar Seperti yang kalian bisa lihat di salah satu postingan Pak Ganjar ini Beberapa anak juga sempat memberikan testimoni kesan-pesan mereka terhadap Pak Ganjar Kemudian kegiatan Pak Ganjar berlanjut lagi Kali ini masuk ke sesi diskusi dengan masyarakat Kegiatan kedua ini berlokasi tetap di daerah Sanur tepatnya ada di Taman Aspirasi Muntik Siokan Begitu sampai di lokasi acara, ternyata suasananya sudah sangat ramai sekali Di sini saya juga berkesempatan untuk berbincang santai dengan semua teman-teman saya Tidak lama kemudian Pak Ganjar pun tiba di lokasi Selamat datang di Bali, apa kabar? Apa rambutnya kok? Sama Rambut tetap kembar, sayang-sama Makasih, makasih Oh ini lagi surut ya? Lagi surut Lagi surut Sari malam naik Bagus lah, bersih ini ya Ada sampahnya yang pedik Teman-teman sudah rambi juga Pak Sebenarnya di lokasi acara ini sudah disiapkan panggung Tapi seperti yang kita tahu, Pak Ganjar itu orangnya sangat merakyat Dan lebih suka jika bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat Justru beliau lebih memilih untuk berbincang langsung di hadapan para masyarakat secara dekat Sesi diskusi pun dimulai dengan candaan rambut Teramah beliau dan diiringi canda guru yang mencairkan suasana Siapa yang belum makan? Pertanyaan setelah kenapa rambutmu putih? Begitu Pak Ganjar membuka kesempatan masyarakat untuk bicara Langsung terlihat antusiasme dari masyarakat yang sangat tinggi Terbukti dari banyaknya masyarakat yang mengangkat tangan Ingin menyampaikan aspirasi mereka Oke jadi Bapak sudah hadir tadi Langsung menyapa teman-teman semua yang ada disini Ini rame banget Tuh sekarang Pak Ganjar di belakang Sedang diskusi bareng sama masyarakat Bali Anak-anak muda khususnya Banyak banget tadi udah nyampaikan aspirasi juga Salah satunya bro Keren banget tadi langsung ditodong Jadi tim sukses Acara ini sendiri sebenernya merupakan sesi diskusi Penyampaian aspirasi dan juga tanya jawab Sesi diskusi diakhiri Dan setelah itu Pak Ganjar beranjak dari lokasi bincang-bincang ke arah meja makan untuk bersantap siang Nah sebelum menuju ke meja makan Pak Ganjar dihampiri berbagai pertanyaan dari para wartawan Disini aku merasa senang banget guys Karena aku mendapatkan kesempatan langkah Aku tuh bisa duduk makan bersama Pak Ganjar dalam satu meja Ayo Pak kita makan dulu Pak Waduh Ini namanya apa? Ini campur Nasi campur Wah kita lihat nih Pak Ganjar makanannya guys Saya paling suka nasi campurnya Nasi campur Bali Anak sekali Tapi kalau saya beli nasi campur Bali di luar Bali Beda Makannya harus tetap di Bali Selamat menikmati Bapak Kami semua bersantap siang bersama Kami menikmati nasi campur yang dibungkus daun pisang Dengan tambahan lawar Bali yang sangat nikmat Disini saya lebih banyak mendengarkan obrolan mereka Ya kalau kata orang Ini seperti obrolan santai di tepi pantai di siang hari Dan setelah melakukan santap sore Pak Ganjar kembali lagi menuju ke arah mobil beliau Sambil diiringi para rak muda yang tadi sudah berdiskusi bersama Oke guys Jadi tadi udah kita ikuti serangkaian acaranya ya Dari awal tadi Bapak dateng Kita menyambut Lalu kita ngantar tadi ke dalam Lalu di dalam tadi Bapak ngobrol Diskusi dengan beberapa teman-teman masyarakat Bali Terutama yang muda-muda tadi menyampaikan beberapa aspirasi mereka Termasuk juga memberikan saran dan kritik Yang penting semua yang terbaik buat Indonesia dan masyarakat Bali khususnya Dari lokasi diskusi beliau langsung bertolak menuju ke hotel Untuk beristirahat sejenak Dan melanjutkan kegiatan Mengunjungi salah satu pasar tradisional yang ada di daerah Denpasar Yaitu Pasar Badung Seketika suasana di pasar pun menjadi ramai Karena masyarakat yang ada di daerah sekitar kaget Dengan kehadiran sosok Pak Ganjar di tengah pasar Setahu aku Nggak banyak loh pejabat yang mau turun langsung menyampa masyarakat Dan belusukan ke pasar tradisional seperti yang Pak Ganjar lakukan ini Di Pasar Badung Pak Ganjar berkeliling untuk melihat kegiatan ekonomi Yang berlangsung di daerah pasar Sambil mendengarkan aspirasi rakyat secara langsung Pak, saya ulang tahun Pak, ucapin dong Pak Ulang-ulang tahun nggak begini Terima kasih, Pak Terima kasih, Pak Para masyarakat yang ada di sekitar pasar pun terlihat sangat antusias sekali Dan ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang ingin mengajak foto Pak Ganjar Dan tentunya Pak Ganjar dengan senang hati menyambut semua keinginan masyarakat untuk berfoto bersama satu persatu Tanpa memperlihatkan sedikitpun wajah capek Di sini, di Pasar Badung Pak Ganjar juga menyempatkan diri untuk menikmati santap malam Yaitu nasi jinggu Nasi jinggu itu adalah nasi campur khas Bali yang terdiri dari beberapa lauk seperti ayam sisit, telur, mie, dan sambal yang dibungkus dengan daun pisang Nasi jinggu itu mirip banget sama nasi kucing di Semarang Atau nasi kerawu di Gresik Atau nasi-nasi yang ada di angkringan-angkringan di Jogja Kalau di tempat kalian, apa sebutan nama nasi seperti ini guys? Coba komen di bawah Nah, selesai makan malam, Pak Ganjar bertolak lagi ke hotel untuk beristirahat Kita lanjut ke esokan harinya Kegiatan Pak Ganjar dimulai tepat jam 6 pagi Wah, Pak Ganjar ini hebat ya, aktif banget orangnya Seperti biasa, Pak Ganjar selalu rutin berolahraga setiap hari Nah, kalau menurut aku, ini adalah salah satu contoh pemimpin yang bagus ya guys Yaitu pemimpin yang sehat dengan cara terlihat nih rajin olahraga Pak Ganjar, timnya dan juga beberapa masyarakat melakukan kegiatan lari pagi Mulai dari hotelnya, menyusuri pantai Sanur Dan dilanjutkan dengan mengunjungi salah satu warung nasi campur legendaris yang ada di daerah Sanur Di sini kembali lagi kita melakukan sarapan bersama sambil diskusi santai Setelah selesai sarapan, kegiatan olahraga kita lanjutkan lagi Tapi karena ini sudah selesai makan, jadi kita nggak lari ya guys Tadi singgah makan sebentar, sekarang lanjut lagi Balik jalan santai Kita jalan santai menyusuri sepanjang jalan pantai Sanur mengantar Bapak kembali ke hotel Nah, di sini lagi-lagi Bapak Ganjar terlihat banget karismanya Kenapa aku bilang kayak gitu ya guys? Karena di sepanjang jalan ini saat aku lagi jalan santai bersama Pak Ganjar Hampir semua orang yang sadar kalau ada Pak Ganjar sedang lari pagi Pasti langsung menghampiri Pak Ganjar, menyapa bersalaman dan meminta foto Bahkan ada yang sampai memeluk Pak Ganjar Setelah itu Pak Ganjar kembali lagi ke hotel untuk bersiap kembali menjalankan kegiatan berikutnya Setelah semua kegiatan kunjungan di Bali selesai Pak Ganjar bertolak ke bandara untuk pergi ke lokasi kota berikutnya Nggak terasa guys, kita sudah bareng bersama Pak Ganjar selama 24 jam lamanya Aku seneng banget guys dapat kesempatan seperti ini Di mana kita tuh bisa banyak banget belajar, bisa mendengarkan secara langsung Bisa melihat keramah tamahan beliau Bisa sharing aspirasi dan diskusi Juga mengikuti semua kegiatan sosok yang dikagumi banyak masyarakat seperti beliau Selama seharian penuh Next, coba kalian komen di bawah Kalian mau lihat aku 24 jam ngapain lagi?